Tahu nggak sekarang? Setiap hari ada laporan masuk sama saya, murtad. Kalau dulu murtad orang miskin, orang kampung, tidak berawasan. Sekarang yang murtad orang kaya, orang berpendidikan, edukatif, dan orang kaya. Salam teman-teman sekalian, puji nama Tuhan, terima kasih sudah singgah kembali dalam channel ini. Kali ini teman-teman, kita akan membahas satu video yang sesuai dengan yang sudah ditonton dari awal tadi. Jadi ini berita yang merupakan kabar baik bagi orang Kristen, tetapi kabar buruk terhadap agama Islam. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena sesuai dengan pernyataan, survei, daripada para ustadz, khususnya mereka yang sudah mu'alaf, jadi yang tadinya Kristen lalu mereka masuk ke Islam. Mereka survei dan mereka mulai teliti bahwasannya ternyata di Indonesia, semakin hari, semakin banyak orang yang berbondong-bondong meninggalkan agama Islam, dan mereka masuk ke dalam agama Kristen. Ada apa teman-teman sekalian? Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tentunya, karena semakin canggihnya teknologi, semakin, ya, banyaknya juga, para misionaris, ya, terlebih, para YouTuber Kristen, teman-teman sekalian, ya. Jadi, orang-orang Kristen bersyukur, dan jangan lupa untuk mendukung channel-channel ChrisTuber, atau orang-orang Kristen yang punya channel, yang membahas tentang agama. Karena, berkat mereka, banyak orang, banyak jiwa, yang menyadari tentang jalan keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka saat ini mengabarkan tentang injil, melalui media sosial, ya, melalui kabar baik, ya, melalui website, ya, dan banyak sekali cara-cara orang Kristen lagi untuk mengabarkan tentang firman Tuhan. Sehingga tidak heran, teman-teman, kalau semakin hari semakin banyak orang yang masuk ke agama Kristen. Tetapi, teman-teman, tentunya saya katakan tadi bahwa ini merupakan kabar baik bagi orang Kristen, tetapi menjadi kabar buruk kepada agama Islam. Karena tentunya, para mu'alaf pun terus berjuang, ya, berjuang untuk, ya, menjelekan orang Kristen, menjatuhkan agama Kristen. Mereka mencoba untuk mengobok-ngobok ajaran Kristen, kutip ayat satu, lalu mereka melompat sana-sini, lalu tafsirkan sembarangan. Mereka mencoba berbagai macam cara untuk menjatuhkan tentang keimanan orang Kristen. Tetapi pada kenyataannya, justru semakin ditindas ke Kristenan, semakin dihalangi, dijeleking, difitnah, ya, dinistah agama Kristen, semakin berkembang, teman-teman. Maka daripada itu, kita melihat apa yang menjadi kesaksian dan apa yang disampaikan oleh para penceramah yang luar biasa ini. Silahkan melihat video berikut ini. Tahu nggak sekarang? Setiap hari ada laporan masuk sama saya, murtad. Kalau dulu murtad orang miskin, orang kampung, tidak berawasan. Sekarang yang murtad orang kaya, orang berpendidikan, edukatif. yang terjadi di osa ini. Lebih getul mereka berdakwa mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtada atau Kristenisasi di Indonesia itu sangat marah sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadaan di dunia ini, paling berhasil di Indonesia. yang mayoritas muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak. Kita aja sih nggak terasa. Tapi kalau datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, di Cirebon di mana, oh, sampai Jawa Barat. Banyak sekali. Saya pernah dakwa di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190 persen muslim, sekarang jadi 75 persen Kristen. Bagaimana masuk Kristen? Habis saya turun dakwa, datang orang Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang ngaku, tinggal 4, tinggal 7 kakak. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu, 160 kakak, umat Islam, 146 mereka murtadkan. Tengah 14 kakak. Wah, biasa sekali pemurtadannya. Jadi, secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya akan tanya, orang Islam kalau murtad, ya, akhirnya masuk agama apa. 99 koma sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar, ada orang Islam murtad, masuk Yahudi, Buddha, Hindu, komputsa. Kalau ada, bisa itu memajari. Pasal murtad, masuk Islam, masuk Kristen. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar. Setelah Injil, tidak ada layu, setelah Yesus, tidak ada nabi. Gitu. Makanya kan mereka tidak pernah mau iman kepada Al-Quran dan Rasulullah setelah Yesus tidak ada nabi, setelah Injil, tidak ada wahyu. Gitu. Makanya mereka mendakwakan agama mereka. Karena menurut orang-orang yang keselamatan itu hanya melalui Yesus di dalam nama Yesus. Setiap hari umat Islam berdoa, minta kepada Allah. Apa kata mereka? Berarti Islam belum berapa rajalah yang lurus. Minta saja terus-terus. Setiap hari kan? Padahal jalan yang lurus sudah Allah siapkan. Siapa? Yesus. Kenapa kok Yesus larinya ke Yesus? Karena ada satu air di Injil bunyinya begini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapak akan tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Berarti aku yang syaratan mustakim. Gitu. Ini usah bukukan dalam buku ini semua. Nabi Muhammad kita belum selamat. Masih dikubur. minta kirimin sulawat. Kan Nabi Muhammad selamatkan. Apalagi kita katanya. Tapi ikuti Yesus. Wah jamin pasti musuh-musuh. Kenapa? Kan Yesus di surga. Jadi Islam turunan buddha. Kenapa? Karena Abraham punya istri Sarah dan Hajar. Sarah dapat anak Isra. Isra beranak cucu itu beranak Israel. Hajar punya. Eh Hajar tuh Sarah buddhanya kan namanya Hajar. Hajar dapat anak Ismail. Beranak cucu Arab. berarti Islam keturunan buddha. Islam sumber kejaran teroris. Oh banyak sekali. Bahkan ada ayat satu ayat. Kamu lihat surah 19 kemarian abdu 71 sia-sia kita beragama Islam ini semua loh. Melati dijamin semua pasti masuk neraka. Melati dijamin masuk neraka. Ada ayatnya. Nah tapi bagaimana kita menjawabnya meluruskannya. Mereka menggunakan ayat-ayat Qur'an. Apakah iya? Kita semua mati pasti masuk neraka semua orang Islam. Betul ada ayat yang begitu tapi ada ayat selanjutnya. Kemudian kami selamatkan orang-orang bertapa. Nah ini kan betul masuk neraka tapi yang tidak bertapa yang bertapa diselamatkan. Tapi apa kata mereka? Ya tapi kan masuk neraka dulu. Memang enak masuk neraka dibakar dulu sampai gosong kata baru selamatin. Tapi kalau ikut Yesus langsung masuk surga. Kata gitu kan. Oke jadi mereka mendapatkan semua itu karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar dan menyelamatkan. Kitab suci mereka itu salah sebesar firman Tuhan. Al-Quran buat Tuhan Muhammad. Padahal menurut Al-Quran ya Nabi Isa alaih salam atau Yesus itu beliau itu hanyalah seorang Nabi atau Rasul yang Allah utus hanya untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel tidak untuk semua manusia tidak untuk seluruh alam semesta Ustadz Ngawur baca ayatnya apa insan Halo mulai dulu matanya buka matanya apa biar kelihatan ayatnya mari Pak saya bacakan ayatnya Yesus berkata karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan berkislah mereka adalah nama Bapak dan anak dan Rauh Kudus Matthew 28 19 enakan di Kristen daripada Islam masuk Islam itu lebih ribet kok secara dunia enakan Kristen masuk Islam lebih ribet sehari sholat lima kali seminggu lima kali tujuh kan 35 kali itu bersolat wajib belum sholat sunat 35 kali di Kristen seminggu berapa kali sekali doang seminggu doang coba bakal sama-sama selamat ngapain kerjaan 35 kan gak ada satu ibarat seminggu hanya sekali kedua apa asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dijamin pasti pasti masuk sholat kalau Islam Bapak kata Insya Allah Insya Allah ya belum pasti tapi di Kristen dijamin pasti masuk sholat ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk sholat ya apalagi mau dicari masih ada satu dosa ditebus ingat tau gak sekarang setiap hari ada laporan masuk sama saya murtad kalau dulu murtad orang miskin orang kampung tidak berawasan sekarang yang murtad orang kaya orang berpendidikan edukatif dan orang selamat menikmati